Halo Sobat Sinekrip, kembali lagi bareng gue, Razni Mahardika. Hari ini gue mau review setelah, setelah akhir apa ya? Review apa ya? Udah lama sih kayaknya ya. Ini ada satu film Indonesia baru gitu ya, mau tayang akhir September ini, judulnya Home Sweet Alone. Film barunya V-cinema gitu ya, disutradarai sama Sabrina Rochelle, yang sebelumnya dia bikin film Nokta Merah Perkawinan. Nah itu yang nonton tuh, yang adegan berantemnya itu, menarik banget. Sama paling awal dia bikin terlalu tampan waktu itu, kalau pada tau ya 2019 kalau nggak salah. Bercerita soal ada satu karakter namanya Kaluna, diperankan sama Yunita Siregar. Dia adalah seorang, apa ya? Kerja aneh ya? Pokoknya perkantoran lah ya. Nah dia tuh lagi pengen punya rumah sendiri. Jadi struggle-nya kaum menengah Jakarta lah. Eh, kaum menengah perumumnya lah ya. Kalau dia pengen punya rumah, tapi susah gitu kan. Mau KPR juga panjang perjalanannya. Ditambah masalahnya adalah, dia adalah sandwich generation. Jadi dia di rumah nggak cuma ngidupin dirinya doang, atau bapak ibunya doang, nggak. Tapi emang keluarga, kakak-kakak aja juga dia yang tanggung jawab. Yang menarik dari film ini pasti satu relatability-nya ke kelas menengah. Gitu. Jadi emang relate lah buat orang-orang yang lagi struggle gitu ya. Buat cari rumah sendiri, pengen punya rumah sendiri, pengen punya rumah buat keluarga, ditambah beban hidupnya juga gitu ya. Harus ngidupin orang tua, adek-adek. Aduh, itu kayaknya buat yang sering naik KRL pagi-pagi nih ya, mulang pergi, jadi pepes gitu, demi punya rumah. Ceritanya solid menurut gue, rapi secara penokohan. Juga si skripnya juga menurut gue. Sebab akibatnya jelas gitu ya, Kak Luna pengen punya rumah, tapi dialangin sama keluarganya sendiri dalam tanda kutip gitu kan. Dia punya tanggungan dan segala macem. Sampai ntar semakin lama, semakin pelik konfliknya gitu ya. Apalagi kaitannya ini sama keluarga gitu. Kayaknya orang paling kita nggak enak lah gitu, kalau punya masalah tuh. Karena ntar ketemu lagi gitu. Dan ketemunya di mana? Di rumah. Punya masalah kayak gini gitu ya, yang mungkin bingung dia mau nyari pelarian kemana, mungkin nonton film ini jadinya lebih deket gitu rasanya. Actingnya menurut gue juga nggak ada yang aneh gitu ya. Maksudnya vlognya tuh nggak segitunya lah actingnya gitu. Ini narik lah maksudnya orang-orangnya tuh solid. Dibantuin sama temen-temennya di kantor gitu ya. Ada gengnya tuh ada Derby Romero, Danan, terus ada Ristitagur jadi siapa? Tanish sama Vita Angriani jadi siapa tuh? Influencer gitu lah ceritanya. Dan itu kayaknya yang mau ditekenin juga di filmnya gitu ya. Jangan hadepin ini sendiri gitu kalau ada masalah. Apalagi masalahnya soal keuangan gitu ya. Yang emang kelihatan banget gitu kalau orang nggak punya duit gitu. Atau lagi berjuang buat punya rumah sendiri tuh pasti nggak gampang gitu kan. Sebenernya udah main di filmnya spin-off NKCTI gue lupa. Belum nonton juga. Tapi gue nggak nonton. Jadinya gue baru tau di sini. Menarik sih. Maksudnya secara acting karakter masuk banget. Terakhir musik. Musiknya ini menurut gue relate banget sama ceritanya gitu ya. Judul-judulnya aja gitu ya. Kalau misalnya ntar nonton gitu kayak Febri Rastanti soal kembali pulang. Terus Salma Salsabila soal rumah. Terus ada original soundtracknya It Get Tough juga berakhir di Aku. Itu semua tuh emang dipikirin mateng dengan konsep filmnya yang ngomongin soal si Kaluna ini gitu. Yang digencet sana-sini mau pulang susah rasanya gitu ya. Kembali ke rumah tuh rasanya nggak nyaman. Dan ya berakhir di Aku lagunya Gita soal udah jangan sampai ada lagi Gen with Generation abis ini gitu-gitulah. Jadi ya sedikit banyak sebenernya musik ini tuh ngaruh banget ke mood filmnya yang drama gitu ya. Akan lebih banyak dramanya dibanding komedinya gitu. Tapi setengahnya ada hiburan lah gitu. Nggak yang depresi gitu. Itu sih yang menurut gue menariknya dari Home Sweet Lawn gitu. Yang kurang menariknya nih menurut gue ya. Ini bukan berarti jelek ya. Dan ntar subjektif aja ini mah. Background story-nya Hasna. Ada karakter disini namanya Hasna gitu. Itu dia diperankan sama Wafda. Mantannya Kaluna. Tapi disini diceritain masih jadi pacar lah. Ada beberapa adegan gitu di awal. Menurut gue sih hubungan mereka nih agak blurry. Gue agak ngeblur gitu. Ini kenapa ya kok bisa dua orang ini berhubungan? Karena itu lumayan ngaruh jadi trigger buat si Kaluna. Akhirnya udah deh gue mau bener-bener hadepin masalah gue sendiri gitu. Karena orang terdekat gue aja misalnya pacar gue disini nggak support gue gitu. Apalagi keluarganya. Itu menurut gue agak-agak ngeblur gitu ya secara background. Kenapa ya ini orang harus berakhir bersama gitu ya. Secara adegan tuh menurut gue agak FTV sedikit sih. Kayak ibunya tuh kayak kamu ganti mobil aja. Gampang kalian nyerduit ganti mobil. Buset udah enak punya mobil. Ganti mobil. Jadi nggak ada kayak emang sengaja dibikin agak antagonis kah. Maksudnya antagonis dalam artian agak jahat gitu. Kayak ini calon mertua gue nyebelin nih gitu. Terus acting ibunya, ya pokoknya jadi ibunya Kaluna itu menurut gue juga actingnya agak sedikit drama banget ya. Agak lebay gitu menurut gue. Jadinya pas udah adegan mereka bareng medua kok gue jadi nggak ngerasa ada bonding ya sama ibunya. Karakter lain tuh oke gitu masuk ke Kaluna tuh ketika mereka bareng tuh pas gitu. Ini tuh kayak tipikal ibu-ibu aja yang kayak concern, khawatir. Udah sabar, sabar nak gitu kayak. Mana sih kayak gitu kah gitu. Kayaknya enggak deh. Tapi untungnya bapaknya disini oke actingnya. Bapaknya oke dan secara motivasi karakter seenggaknya orang tuanya nih motivasinya kuat gitu. Ya menyelamatkan keluarga lah. Ujung-ujungnya kan gitu ya. Ada kaitannya sama ntar switch karir gitu ya di filmnya gitu. Si Kaluna ini kan berjuang buat punya rumah. Jadi dia butuh penghasilan. Dan ada konflik lah udah pasti ya disitu gitu. Dan penyelesaian konflik itu ya sebenernya make sense gitu. Dengan dia berganti karir. Nanti nonton sendiri aja gue nggak mau terlalu spoiler. Lu berani buat ngambil keputusan ini oke gitu ya. Tapi nggak dibangun gitu. Klu-klu itu tuh nggak terlalu dibangun. Soal masak lah seenggaknya gitu ya. Soal masak. Soal bisnis. Nah itu tuh kayak. Apakah bisa langsung selesai aja dengan oke. Gitu ganti deh gitu. Padahal selama ini dia berjuang ngumpulin duit dengan jadi karyawan. Kenapa ada yang salah kah gitu dengan menjadi karyawan. Sebenernya agak-agak terburu-buru menurut gue. Bukan berarti nggak make sense tapi agak cepet aja gitu. Langsung di akhir tuh penyelesaiannya itu. Dan ini ke soal relatability ya dari ceritanya gitu secara keseluruhan gitu. Filmnya nih agak jabode tabek banget ya rasanya gitu. Tapi ini nanti debatable tergantung marketingnya. Tergantung marketingnya nanti mau dibawanya lebih gimana. Nah pasti keluarga itu nomor satu penting gitu ya. Tapi pas emang nonton filmnya. Hmm ini kalau di daerah agak challenging sih masalah Kaluna ini. Karena rumah mending lah buat kayak Kaluna mending tuh. Rumah mending masih punya rumah. Masih oke rumahnya masih tingkat. Masih punya mobil gitu ya. Tapi ya bisa lah. Ini mah cuma masalah subjektivitas gue aja gitu. Cuma ya gitu relate nggak ya orang-orang di daerah sama cerita homesuit lo. Tapi buat membaca bukunya mungkin ini relate banget sih. Oke adegan. Adegan terbaik menurut gue yang masih gue inget adalah keluar dari rumah. Karena itu kulminasinya gitu. Ibaratnya titik baliknya Kaluna disitu gitu. Setelah dia merusak untuk mempertahankan gitu rumahnya dan segala macem. Keluarganya juga gitu. Tapi disitu dia meledak gitu. Nah itu tuh pas dia keluar rumah packing. Itu tuh menurut gue mungkin ini ya yang ada di pikiran orang-orang yang sebenernya mau gitu. Dan takut sebenernya gitu buat ngambil keputusan itu digambarkan lah disini. Diwakilkan lah mungkin. Aduh gue udah muak gitu keluarga. Keluar dari rumah gitu. Itu oke lah. Tapi untungnya dibantu ya temen-temennya lumayan orang ada gitu ya. Salah satunya danan gitu ya. Jadi masih bisa dibantu. Dan itu make sense aja sih buat ceritanya. Sisanya ya sebenernya sih lucu-lucu gitu ya. Ada bagian-bagian yang lucu kayak telpon apa. Wah ini ada rumah nih murah nih. Pas di telpon anjir cuma berapa meter persegi doang. Dan itu belum membangunan gitu kayak. Anjir ngoblok banget temennya gitu. Tapi sisanya ya udah enjoy. Pasti enjoy sih nontonnya menurut gue enjoy. Skor? Nah ini pasti kalian udah langsung pengen kesini nih gitu ya. Skornya berapa gitu. Menurut gue skornya ini 8 dari 10 buat filmnya. Home Sweet Loan. Dengan tema yang menurut gue cukup unik ya. Ngomongin sandwich generation. Dan permasalahan yang sebenernya lagi hot juga nih isunya. Kelas menengah gitu ya. Dan mau punya rumah. Apalagi soal tapera kemarin gitu ya. Case-nya oke. Terus juga ceritanya solid gitu. Dan wajib sih. Wajib tonton sih ini. Maksudnya buat seenggaknya ada referensi baru lagi. Ada yang fresh lagi soal permasalahan hidup di Indonesia. Nggak cuma yang horror-horror aja ya. Atau drama komedi aja. Ini tuh jadi semacam cermin lah. Apalagi buat orang-orang yang lagi ngalamin struggle buat punya rumah sendiri. Itu cocok banget nonton film ini. Home Sweet Loan 26 September di Bioskop. Thank you udah ngikutin konten-kontennya Sinecrip. Jangan lupa nonton review yang lainnya. Like, comment, subscribe. Dan nyalain lonceng notifikasinya. Buat dapet update-update terbaru dari Sinecrip. Follow juga medsosnya Sinecrip. Instagram, TikTok mungkin nanti ya kita utilize ya. Sama Twitter. Join Discord-nya Sinecrip juga. Buat dapet teman-teman baru. Buat salib berkomunitas. Oke. Sampai ketemu lagi di review-review berikutnya. Ciao! Sampai ketemu lagi di review-review berikutnya.